Kemudian yang ketiga yaitu objek bea matrai, yaitu ada dua objek yang dikenakan bea matrai dan objek yang tidak dikenakan bea matrai. Ada pun objek yang dikenakan bea matrai antara lain, yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua akte notaris beserta salinannya, kemudian yang ketiga akte pejabat membuat akte tanah beserta rangkapnya, surat berharga, efek, dan dokumen yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Yang kedua, objek yang tidak dikenakan bea matrai antara lain, segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, tanda bukti penerimaan uang, kuitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, surat gada yang diberikan perum pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama bentuk apapun. Tarif bea matrai 1. Tarif bea matrai Rp6.000 yaitu untuk dokumen berupa, surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, keadaan yang bersifat perdata. Contohnya, akta notaris termaksud salinannya. 1. Surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan check yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yakni A. Surat biasa dan surat kerumah tanggaan B. Surat yang tadinya tidak dikenakan bea matrai berdasarkan tujuannya Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan maksud semula Tarif bea matrai Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan seperti nominal hingga Rp250.000 tidak dikenakan bea matrai Nominal antara Rp250.000 hingga Rp1.000.000 dikenakan bea matrai Rp3.000.000 Nominal di atas Rp1.000.000 dikenakan bea matrai Rp6.000.000 Jack dan biliet giro dikenakan bea matrai dengan tarif sebesar Rp3.000.000 tanpa batas pengenahan besarnya harga nominal Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki harga nominal hingga Rp1.000.000.000 dikenakan bea matrai Rp3.000.000 Sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dari Rp1.000.000 dikenakan bea matrai Rp6.000.000 Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif Yang memiliki jumlah harga nominal hingga dengan Rp1.000.000 dikenakan bea matrai Rp3.000.000 Sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dari Rp1.000.000 dikenakan bea matrai dengan tarif sebesar Rp6.000.000 Pelunasan bea matrai Pelunasan bea matrai dengan menggunakan matrai tempel Cara mempergunakan matrai tempel Satu, matrai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak dikursa di atas dokumen yang dikenakan bea matrai Dua, matrai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan Tiga, pemubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan buku Sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas matrai tempel Empat, tiga, jika digunakan lebih dari satu matrai tempel Tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua matrai tempel dan sebagian di atas kertas Pelunasan bea matrai Pelunasan bea matrai dengan menggunakan kertas matrai Cara mempergunakan kertas matrai Satu, sehelai kertas matrai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian Dua, kertas matrai yang sudah digunakan tidak boleh dipergunakan lagi Jika isi dokumen yang dikenakan bea matrai terlalu panjang, untuk dimuat seluruhnya di atas kertas matrai yang digunakan Buku panduan perpajakan benda arah, pemerintah 180 Maka, untuk bagian isi yang masih tertinggal, dapat digunakan kertas tidak bermaterai Jika sehelai kertas matrai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan Dan dalam hal ini belum ditanda tangani oleh yang berkepentingan Sedangkan dalam kertas matrai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata Atau kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang selesai Dan kemudian tulisan yang ada pada kertas matrai tersebut dicoret Dan dimuat tulisan atau keterangan baru Maka kertas matrai yang demikian dapat digunakan Dan tidak perlu dibukuhi matrai lain 5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud di atas Tidak dipenuhi Dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai Berikut saya akan menjelaskan penggunaan biaya materai Penggunaan biaya materai kedua Itu penggunaan biaya materai 6000 dan penggunaan biaya materai 3000 Berikut saya akan menjelaskan tentang penggunaan biaya materai 6000 Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai ala pembuktian Mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaannya bersifat perdata Dua, akta notaris termasuk salinannya Tiga, akta yang dibuat oleh penjabat pembuatan akta tanah atau PPAT Termasuk rangka-rangkapnya Empat, surat yang memuat jumlah uang atau penerimaan uang Pembukuan pemberitahuan saldo rekening bank Pemberitahuan penggunaan hutang Dengan nominal lebih dari 1 juta Lima, dokumen yang digunakan sebagai ala pembuktian di muka pengadilan Cek, bilion, jiru Penggunaan biaya materai 3000 Satu, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 250 ribu sampai dengan 1 juta Dua, surat berharga wesel, promes, dan aksep dengan nominal lebih dari 250 ribu sampai dengan 1 juta rupiah Tiga, cek, bilion Empat, giro efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta Berikut, saya akan menjelaskan sanksi biaya materai Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Yang biaya materai tidak dilunasi Sebagaimana mesinnya dikenakan dana administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak dibayar Berikut, saya akan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang dikenakan biaya materai 3000 Dokumen-dokumen yang dikenakan tarif biaya materai 3000 adalah Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari 250 ribu dan tidak lebih dari 1 juta Yaitu Satu, yang menyebutkan penerimaan uang atau petansi Dua, yang menyatakan pemukuan uang atau penimpangan uang dalam rekening bank Tiga, yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank Empat, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan Lima, surat berharga seperti Wessel, Promise, Accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 250 ribu tetapi tidak lebih dari 1 juta Enam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 250 ribu tetapi tidak lebih dari 1 juta Tujuh, cek bilet biaya biaya tanpa batasan nilai nominal Dokumen-dokumen yang dikenakan tarif biaya materai 6000 rupiah Di sini dokumen-dokumennya yaitu Pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya Yang dimasukkan surat-surat lainnya itu seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan Surat-surat ini dibuat dengan menggunakan materai 6000 bertujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata Contoh lainnya yaitu dalam surat perjanjian kontrak rumah Yang kedua, akta-akta notaris dan salin-salinannya Kemudian, ketiga, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau sering disingkat PPAT Termasuk rangkap-rangkapannya Kemudian, saya akan menunjukkan contoh soal tentang BMA Tri Ini terjadi pada Tuan Brojo Tuan Brojo sebagai seorang pengusaha dalam bulan Maret 2003 memiliki transaksi bisnis sebagai berikut Transaksi yang dilakukan Pak Brojo Yang pertama, yaitu membayar gaji karyawan dengan masing-masing karyawan memperoleh gaji sebesar 1 juta Yang kedua, membayar utang kepada supplier atas pembelian 100 buah balok kayu dengan masing-masing balok kayu seharga 150 juta Yang ketiga, membayar pajak senilai 750 ribu rupiah Transaksi intern bank untuk membayar kuliah anaknya di Jogja sebesar 1 juta rupiah Dan transaksi terakhir, yaitu membuat akta PPAT PPAT itu pajak pembuatan akta tanah atas pengalihan tanah milik Pak Brojo di Cerebon Di sini, yang ditanya bagaimana pelakuan bayar matrai atas dokumen-dokumen di atas Kemudian, saya akan menjawab bagaimana penggunaan bayar matrai yang dilakukan transaksi oleh Pak atau Tuan Brojo Pertama, transaksi pertama yaitu membayar gaji Di sini, dokumen gaji yang merupakan bukti pembayaran gaji kepada karyawan bukan merupakan dokumen yang terhutang bayar matrai Yang kedua, pembayaran utang kepada supplier Di sini, dokumen pembayaran utang kepada supplier atas membelian 100 buah luk kayu terhutang bayar matrai sebesar 6 ribu Kenapa dia menggunakan bayar matrai 6 ribu? Karena jika utangnya itu kurang dari 1 juta atau pas 1 juta, dia menggunakan bayar matrai 3 ribu Karena ini lebih dari 1 juta, sehingga dia menggunakan bayar matrai 6 ribu Yang ketiga, yaitu pembayaran pajak sehingga 50 ribu Di sini, dokumen pembayaran pajak tidak terhutang bayar matrai Yang keempat, transfer in trend Dokumen transfer in trend Bank tidak kena bayar matrai Kemudian yang kelima, pembuatan akta PPAT atas pengalihan tanah milik Pak Brojo Akta PPAT yang dibuat oleh pejabat PPAT beserta rangkapannya merupakan dokumen yang terhutang bayar matrai Jadi, menggunakan bayar matrai 6 ribu Terima kasih Terima kasih